Intro Halo para burungannya, kita kembali lagi di channel The Sibling Kali ini The Sibling akan menceritakan kepada kalian semua Tentang sebuah alur dari film yang berjudul Spider-Man Akan tetapi, Spider-Man yang akan kita ceritakan kali ini Bukanlah Spider-Man versinya Tom Holland maupun Andrew Garfield Baikkan The Real Spider-Man Siapa lagi kalau bukan Spider-Man versi Tobey Maguire Buat kalian para generasi 90-an, pasti setuju kalau The Real Spider-Man adalah Tobey Maguire Oke, film ini adalah film bergenre action yang dirilis pada tahun 2002 Dan disutradarai oleh Sam Raimi Dan film ini adalah cekal bakal dari munculnya semua film superhero yang ada di dunia saat ini Dan gara-gara film ini juga lah, semua anak kecil pada saat itu sangat ingin digigit oleh seekor laba-laba Termasuk Mimin sendiri Yaudah, tanpa basa-basi mari kita simak narasi berikut ini Film dibuka dengan adegan seorang pemuda yang tampaknya telat menaiki sebuah bus Dan akibatnya pemuda tersebut harus berlari mengejar bus tersebut Namun beruntung, ada satu wanita di dalam bus tersebut yang menyuruh bus berhenti Wanita itu adalah Mary Jane Watson Dan si pemuda yang barusan berlari mengejar bus adalah Peter Parker Setelah berhasil menaiki bus, Peter terus dikerjai oleh teman-temannya Peter pun kini sampai di sekolahnya Dan setibanya di sekolahan, Peter bertemu dengan Harry Osborn dan ayahnya, Norman Osborn Di sebuah laboratorium, Peter dan kawan-kawannya dijelaskan tentang berbagai macam jenis-jenis laba-laba mematikan Peter sangat tertarik dengan laba-laba tersebut Akan tetapi, sekelompok anak bandel di sekolahnya terus saja mengganggu Peter Dari sekian banyak laba-laba mematikan di laboratorium tersebut Salah satu yang terkuat adalah laba-laba hasil sebuah rekayasa genetika Akan tetapi, saat akan dijelaskan, laba-laba tersebut ternyata hilang Peter yang tampaknya suka kepada Mary Jane, dia terus saja memandanginya Sampai akhirnya, Peter berkesempatan untuk memfoto Mary Jane Akan tetapi, saat hendak memfoto Mary Jane Tiba-tiba, tangan Peter Parker digigit oleh sekolah laba-laba Dan rupanya, laba-laba tersebut adalah laba-laba super Hasil rekayasa genetika yang tadi hilang Sontak, hal itu pun membuat Peter terkejut Sementara di laboratorium lain, sekelompok ilmuwan sedang merancang sebuah alat peluncur baru Yang akan digunakan untuk kebutuhan militer Rupanya, sekelompok ilmuwan tersebut adalah tim dari ayah Harry Osborn Yaitu Norman Osborn Namun, para petinggi militer nampaknya tidak suka dengan hasil program Norman Osborn Yang belum juga kunjung selesai Kemudian, akhirnya mereka mengancam untuk menghentikan pendanaan Kepada Norman Osborn Jika program tersebut belum selesai juga Di rumah Peter Parker, kini Paman Ben dan Bibi May sedang mengganti sebuah bolam dan Peter pun pulang Peter yang tadi habis digigit oleh sekolah laba-laba menjadi merasa tidak enak badan Dan dia segera pergi ke kamarnya Di kamar, Peter merasa pusing dan seluruh tubuhnya terasa dingin Dan dia pun terpingsan Sementara di laboratorium Norman Osborn Norman Osborn memaksa untuk menguji sebuah larutan kimia Yang akan membuat manusia biasa menjadi sangat kuat Namun, larutan tersebut belumlah siap Akan tetapi, berhubung para petinggi militer mengancam Akan menghentikan pendanaan kepada Norman Osborn Norman pun terpaksa menguji larutan tersebut kepada dirinya sendiri Kawan Norman Osborn sudah mengingatkan hal ini kepada Norman Akan tetapi, Norman mengembaikannya Dan pada akhirnya, prosedur pengujian pun dimulai Akibat pengujian tersebut, Norman Osborn menjadi tak terkendali Dan tak sadarkan diri Seluruh tubuh Norman kini telah berubah menjadi lebih kuat dari manusia biasa Dan ketika dalam keadaan tak sadar Norman Osborn menggunuh rekannya tersebut Sementara keesokan harinya, di kamar Peter Parker Peter yang kemarin terpingsan kini telah tersadar Dan saat dia bangun, dia merasa ada yang berubah dari tubuhnya Peter yang tadinya sebelum pingsan berbadan kurus Dan saat tersadar, tiba-tiba menjadi kekar dan berotot Peter yang sebelum jam menggunakan kacamata pun malah menjadi buram Saat menggunakan kacamata Tiba-tiba, baby Mae pun mengingatkan Peter untuk bergegas pergi sekolah Saat tidak ke sekolah, Peter melihat Mary Jane yang sedang bertengkar dengan ayahnya Karena Peter terus memandangi Mary Jane, lagi-lagi Peter jadi tertinggal bus Namun saat Peter memegang dinding bus Sebuah kertas yang ada di dinding bus tersebut menjadi menempel pada tangan Peter Sedangkan di rumah Norman Osborn, Norman yang tengah terpingsan di ruang tamu Kini dibangunkan oleh Harry Rupanya, dia tidak ingat tentang apa yang sudah dilakukannya semalam Di sekolahan, ketika Peter sedang makan di kantin Secara tidak sengaja, Mary Jane terpeleset di sampingnya Namun, berkat insting laba-laba yang kini telah Peter miliki Dia pun bisa menolong Mary Jane dengan refleks yang sangat cepat Akan tetapi, sepertinya Peter belum menyadari kekuatan yang ada pada dirinya Dan ketika makan, Peter tidak sengaja bisa mengeluarkan jaring dari tangannya Dan mengenai sebuah tempat makan yang ada di depannya Dan Peter yang kaget pun menarik jaring tersebut Namun, alangkah sial Tempat makan yang Peter tarik ternyata mengenai Flash Pria yang dari tadi membuli Peter Hal ini membuat Flash marah besar Ketika di sebuah locker, tiba-tiba Flash datang ingin mengajar Peter Namun, lagi-lagi berkat insting laba-labanya Peter bisa menghindari serangan Flash Dan bahkan, justru Peter yang menghajar Flash Menyadari sesuatu terjadi pada dirinya Peter segera lari ke sebuah lorong dan melihat seekor laba-laba Dan Peter pun mencoba untuk memanjut dinding Untuk pertama kalinya Dia sangat senang dengan kekuatan barunya tersebut Peter yang sangat senang kemudian melompat-lompat di atas gedung Hingga akhirnya, dia mencoba untuk mengeluarkan jaring Akan tetapi, Peter belum tahu cara mengeluarkan jaring Dan terus mencobanya hingga akhirnya jaring pun keluar dari tangannya Setelah itu, dia pun mencoba untuk bergelantungan Sesampainya di rumah, Peter melihat Mary Jane Dijemput oleh seseorang menggunakan mobil Oleh karena itu, Peter pun juga ingin membeli mobil Namun, sayangnya dia tidak punya uang Tapi, dia melihat sebuah iklan untuk bisa mendapatkan uang sebesar 3.000 dolar Dengan cara bertanding di sebuah acara SmackDown Dengan kekuatan yang kini Peter miliki, dia pun berencana untuk mengikuti acara tersebut Dan segera merancang sebuah kostum Kesokan harinya, Peter melatih kemampuannya di kamar Hal ini membuat seluruh kamar Peter menjadi berantakan Kemudian, Peter meminta izin kepada paman Ben Untuk pergi ke perpustakaan kota Awalnya, Peter ingin pergi sendiri Namun, paman Ben memaksa untuk mengantarnya Sesampainya di perpustakaan, paman Ben dan Peter sedikit berdebat Dan pada sini inilah, kata-kata paling ikonik dari paman Ben terucap Yaitu, dengan kekuatan besar, datang pula tanggung jawab yang besar Kemudian, Peter pun turun menuju perpustakaan Namun, rupanya Peter bukan pergi ke perpustakaan Melainkan pergi ke tempat pertandingan SmackDown untuk memenangkan hadiah sebesar 3.000 dolar Di pertandingan tersebut, Peter berhasil menang Akan tetapi, rupanya Peter ditipu oleh pihak penyelenggara Hadiah yang seharusnya 3.000 dolar tidak dibayarkan kepada Peter Namun, saat Peter keluar Seorang perampok rupanya masuk ke ruangan penyelenggara tersebut dan merampoknya Karena dendam, Peter tidak menghentikan rampok tersebut dan membiarkannya pergi Setelah sesampainya di jalan, Peter melihat sebuah kerumunan Dan ternyata kerumunan tersebut adalah kerumunan seorang korban perampokan yang tertembak Dan korban tersebut ternyata adalah paman Ben Dan usut punya usut, orang yang merampok paman Ben adalah orang yang sama Yang merampok uang penyelenggara tadi Perampok tersebut merampok mobil paman Ben dan menembaknya Akhirnya, paman Ben pun tewas Peter yang marah pun segera mengejar perampok tersebut dan membunuhnya Di suatu tempat uji coba senjata militer, sebuah benda aneh datang Dan menghancurkan seluruh tempat tersebut Rupanya, itu adalah ulah dari Green Goblin Di sisi lain, kini Peter telah lulus SMA Di sana, ia bertemu dengan Harry dan Norman Osborn Sementara Mary Jane kini putus dari Flash Di rumah, Peter dan Bibi May merasa sedih karena di saat Peter lulus, paman Ben telah tiada Peter kemudian membuka kotak kostum lamanya dan kemudian dia pun menyempurnakan kostumnya Teringat dengan kata-kata paman Ben, Peter pun menyadari kekuatannya Dan mulai memberantas kejahatan di kota New York Munculan Peter Parker dalam wujud Spider-Man membuat seluruh warga New York heboh Banyak yang suka, namun ada juga yang tidak suka Hingga akhirnya, seorang bos koran tertarik dengan berita mengenai Spider-Man ini Di suatu hari, Peter secara tidak sengaja bertemu dengan Mary Jane Rupanya Mary Jane kini bekerja di sebuah restoran sebagai seorang pelayan Mary Jane merasa malu akan hal ini dan dia menyuruh Peter Parker jangan memberitahu kepada Harry Rupanya MJ dan Harry kini berpacaran Sesampainya di rumah Peter, Peter yang kini sedang mencari pekerjaan melihat sebuah lowongan di perusahaan koran Bernama Daily Bugle, menjadi seorang fotografer Spider-Man Peter yang menyadari peluang tersebut pun memanfaatkan foto dirinya ketika sedang beraksi sebagai Spider-Man Kemudian, Peter pun diterima menjadi fotografer lepas dari perusahaan koran tersebut Sementara di perusahaan Norman Osborn, rupanya seluruh petinggi di perusahaan tersebut Sepakat untuk mengeluarkan Norman dari perusahaan itu Norman yang kecewa dengan hal itu pun menjadi stres dan makin menggila Akibat efek Green Goblin yang ada pada dirinya Di sebuah festival, Peter yang kini telah menjadi seorang fotografer pun Meliput kegiatan festival tersebut Di sana, ia melihat Harry dan Mary Jane Namun, di tengah pesta, festival berlangsung Green Goblin datang Dan mengacaukan seluruh acara Rupanya, Norman Osborn yang kini telah menjadi Green Goblin Merasa dendam kepada para petinggi perusahaan Yang telah memecatnya dan kemudian membunuhnya di festival tersebut Akan tetapi, Peter yang berada di sana pun Rupanya sudah siap dengan kosong Spider-Man-nya Dan untuk pertama kalinya, Spider-Man dan Green Goblin bertarung secara langsung Akibat pertarungan tersebut, Mary Jane hampir saja terjatuh Namun, Spider-Man berhasil menyelamatkannya Kini, Spider-Man pun semakin populer di kalangan warga Julio Sementara di rumah Osborn, kini Norman menjadi semakin gila Pengaruh Green Goblin di dalam dirinya semakin kuat Dan menyuruhnya untuk mengajak Spider-Man bergabung bersamanya Di suatu siang, Green Goblin datang ke kantor Daily Bugle dan mencari Spider-Man Spider-Man pun datang, namun seketika dibius oleh Green Goblin dan kemudian membawanya untuk bernegosiasi Green Goblin merayunya untuk bekerjasama dan memberinya waktu untuk berpikir Peter Parker hampir saja terbuduh ke rayuan Green Goblin Karena Daily Bugle terus saja memberitakan berita negatif tentang Spider-Man Dan di suatu malam, Peter Parker bertemu MJ yang baru saja mengikuti sebuah casting Dan kemudian mereka pun berbincang Seusai berbincang, ketika MJ ingin pulang, Peter melihat sekelompok penjahat mengikuti MJ Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan kemudian menolong MJ Setelah ditolong, MJ pun berterima kasih kepada Spider-Man dengan cara menciumnya Kemudian di suatu siang, sebuah gedung terbakar dan seorang bayi terjebak di dalamnya Beruntung Spider-Man datang dan menyelamatkannya Setelah menyelamatkan bayi tersebut, rupanya masih terdengar teriakan seorang wanita Saat Spider-Man kembali, rupanya teriakan tersebut adalah pancingan dari Green Goblin Dan dia menanyakan perihal tawarannya untuk bergabung tempoh hari Spider-Man yang menolak ajakan tersebut, rupanya langsung diserang oleh Green Goblin Akibat pertarungannya itu, tangan Spider-Man rupanya tersayat oleh senjata milik Green Goblin Selesai pertarungan, seluruh keluarga telah menunggu Peter untuk makan bersama Peter yang kembali lewat jendela kamarnya membuat semua orang memeriksa kamarnya Beruntung, Peter menempel di atas pelafon yang membuat semua orang tidak melihatnya Namun, darah yang menetes dari tangannya rupanya didengar oleh Norman Osborn Sekembalinya Peter di meja makan, Norman melihat bekas huka di tangan Peter Yang disebabkan pertarungan dengan Green Goblin tadi Dan seketika, dia pun curiga pada Peter dan pergi Saat tidak pergi, Norman sempat mengatakan hal-hal kurang baik tentang Mary Jane Mary Jane yang mendengar hal itu pun menjadi sangat kecewa Di rumah Osborn, rupanya kini dia telah mengetahui siapa Spider-Man sebenarnya Dan mencoba menghancurkan Spider-Man melalui Peter Parker Di suatu malam, ketika BB May sedang berdoa, tiba-tiba Green Goblin datang Dan meneror BB May Akibat kejadian tersebut, kini BB May sangat trauma Dan Peter sadar kalau musuhnya itu sudah tahu siapa dirinya sebenarnya Akibat BB-nya dirawat rumah sakit, kini hubungan MJ dan Peter jadi semakin dekat Saat MJ memegang tangan Peter, tiba-tiba Harry datang dan melihatnya Harry yang sangit hati kemudian pulang dan menceritakan semuanya kepada ayahnya Ayahnya pun kemudian menasehati Harry Di rumah sakit, Peter yang khawatir kepada MJ seketika dia menelpon MJ Akan tetapi betapa terkejutnya Peter saat mendengar suara Green Goblin Yang ternyata telah menculik MJ MJ pun dibawa oleh Green Goblin ke sebuah jembatan Spider-Man pun datang untuk menyelamatkan MJ Namun Green Goblin rupanya membuat Spider-Man bingung Karena dia juga menyandera sekelompok anak-anak di sebuah kereta gantung Namun pada akhirnya, Spider-Man berhasil menyelamatkan kedua sendera tersebut Saat bertarung dengan Green Goblin, Spider-Man dibantu oleh seluruh warga New York Yang mau menyaksikan pertarungan mereka Green Goblin pun membawa Spider-Man bertarung di sebuah rumah tua Di sana, Spider-Man sangat kewalahan melawan Green Goblin Akan tetapi, akhirnya Spider-Man bisa mengalahkan Green Goblin Di saat itu, baik Green Goblin maupun Spider-Man sudah sama-sama saling mengetahui Siapa identitas mereka sebenarnya Peter dan Norman telah membuka topeng mereka masing-masing Dan akhirnya, Green Goblin terbunuh akibat tertabak oleh mesin terbangnya sendiri Peter yang membawa jenazah Norman ke rumahnya tak sengaja dipergoki oleh Harry Harry yang melihat hal itu pun mengira bahwa Spider-Man lah yang telah membunuh ayahnya Di pemakaman Norman Osborn, Peter menemani Harry dan mengucapkan bela sungkawa Dan di sana, Peter mendengar bahwa Harry sangat dendam kepada Spider-Man Sementara Mary Jane kini dia mencoba untuk mendekati Peter Akan tetapi, Peter yang sadar betapa beratnya tugas Spider-Man Menolak MJ dan meninggalkannya Meskipun dia mencintai MJ Dan Peter pun kembali bertugas sebagai seorang Spider-Man Dan film pun berakhir Nah, itu dia seluruh alur cerita dari sebuah film yang sangat bersejarah bagi dunia perfilman superhero Buat kalian para generasi milenial, mungkin mengenal Spider-Man sebagai sosok remaja yang diperankan oleh Tom Holland Menurut Mimi, The Real Spider-Man adalah Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire Tapi bagaimana menurut kalian? Siapakah Spider-Man terbaik menurut kalian? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar Sekian alur cerita kali ini Kami dari seluruh tim The Sibley mengucapkan banyak terima kasih Dan dadah